Pemirsa strategi pengembangan wisata untuk mendongkrak perekonomian menjadi salah satu upaya bersama demi mewajukan wisata lokal. Di era digitalisasi ini, para pihak dituntut lebih cermat melihat potensi-potensi yang ada, termasuk pengembangan objek wisata lewat digital. Sumatera Utara memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk di dalamnya di sektor pariwisata. Pembangunan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor non-migas, yang diharapkan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Kekayaan potensi dan sumber daya alam Sumatera Utara membuka peluang bagi perkembangan pariwisata di Indonesia, salah satunya Taman Nasional Gunung Loser di Kabupaten Langkat. Adanya kemajuan teknologi dan juga akibat urbanisasi yang besar, menarik kaum urban menuju pusat-pusat kota untuk mencari nafkah. Akibatnya, banyak orang kota yang terlibat dalam suasana tegang atau mengalami stres. Salah satu pelariannya adalah melakukan rekreasi atau berlibur di tempat-tempat wisata. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu potensi unggulan dalam sektor pariwisata, yang umumnya berupa wisata alam, wisata budaya, wisata pantai, wisata danau, dan wisata agro. Untuk menjawab permintaan masyarakat, diperlukan strategi baru bagaimana mengenalkan objek-objek wisata yang akan dikunjungi, yakni dengan menaruh fasilitas-fasilitas dan keunggulan objek wisata lewat digitalisasi. Lewat kegiatan launching website Visit Loser, Kepala Taman Nasional Gunung Loser, Mamad Rahmat menyampaikan, Taman Nasional Gunung Loser memiliki banyak objek wisata alam yang cukup menarik, antara lain tangkahan, bukit lawang, dan batu kata. Visit Loser, kita bagaimana potensi wisata alam yang ada di Taman Nasional Gunung Loser, ini terutama yang ada di Tangkahan, Bukit Lawang, dan Batu Katak ini. Ini harus tersampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, supaya mereka bisa berkunjung ke sejadian prinsip ekowisata. Nah prinsip ekowisata ini tadi bagaimana para wisatawan dia harus puas, harus puas, harus bahagia, bagaimana para pelaku wisatanya juga harus bahagia, harus untung, masyarakat sekitarnya harus terberdayakan dan sejahtera. Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah tujuan wisata di luar Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Strategi pengembangan wisata lewat digital dinilai langkah tepat di era digitalisasi sekarang ini. Eko Hendriawan melaporkan dari Medan untuk Eferna TV.